Jika kita bertemu soal seperti ini, maka kita perlu ingat kembali konsep dilatasi. Misalkan ada titik A di X, Y, didilatasikan dengan faktor skala K dan pada pusat 0, 0, maka A aksen itu adalah KX, KY. Berarti di sini kita punya dua titik, titik T dan titik S. Yang pertama titik T dulu. Titik T itu adalah 3, 4. 3, 4, berarti titik T, 3, 4, didilatasikan dengan faktor skalanya 2, berarti K-nya 2 pada pusat 0, 0. Pusatnya 0, 0. Oke, maka T aksen itu adalah 2 dikali 3, berarti 6, 4 dikali 2, berarti 8. Maka bayangannya adalah 6, 8. Yang kedua titik S. Oke, titik S itu adalah 2, 1. 2, 1. Maka S 2, 1 didilatasikan dengan faktor skala 2, K sama dengan 2. Oke, di sini K sama dengan 2. Dan pusatnya adalah 0, 0. Maka S aksen sama dengan 2 dikali 2, 4, 2 dikali 1, 2. Maka bayangannya untuk titik S adalah 4, 2. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. selamat menikmati